Kitab Ezra, Pasal 9 Perkawinan dengan orang bukan Yahudi Setelah semuanya selesai, para pemimpin Israel datang kepadaku dan berkata, Ezra, orang Israel tidak dapat menjaga dirinya terpisah dari orang yang ada di sekitarnya. Dan imam-imam dan orang Lewi tidak memisahkan diri. Orang Israel terpengaruh dengan kelakuan buruk dari orang Kanaan, orang Heth, orang Feris, orang Yebus, orang Amun, orang Moab, orang Mesir, dan orang Amori. Mereka telah menikah dengan orang yang tinggal di sekitar kami. Orang Israel harus istimewa, tetapi sekarang mereka telah bercampur dengan orang yang hidup di daerah itu. Para pemimpin dan pejabat orang Israel menjadi contoh yang buruk dalam hal itu. Ketika aku mendengarnya, aku merobek jubahku dan pakaianku, menunjukkan bahwa aku terkejut. Aku menarik rambut di kepalaku dan janggutku. Aku duduk, terkejut, dan bingung. Sehingga setiap orang yang menghormati hukum Taurat Allah gemetar ketakutan. Mereka takut karena orang Israel yang telah kembali dari pembuangan tidak setia kepada Allah. Aku terkejut dan bingung. Aku duduk sampai waktu persembahan petang tiba. Orang lain berkumpul di sekelilingku. Kemudian pada waktu persembahan petang tiba, aku berdiri. Aku membuat diriku terlihat memalukan ketika aku duduk di sana. Jubahku dan pakaianku koyak. Dan aku berlutut dan mengulurkan tanganku kepada Tuhan Allahku. Kemudian aku berdoa. Ya Allahku, aku sangat malu dan gugup untuk memandangmu. Aku malu karena dosa-dosa kami lebih tinggi dari kepala kami. Kesalahan kami telah mencapai surga. Sejak nenekmu yang kami sampai sekarang, kesalahan kami begitu besar. Karena dosa-dosa kami, raja-raja dan imam-imam kami telah dihukum. Raja-raja asing telah memukul kami dan mengusir kami. Mereka merampas harta kami dan membuat kami malu sebagaimana hari ini. Dan sekarang, engkau menunjukkan kebaikanmu kepada kami. Engkau melepaskan sebagian dari kami dari pembuangan dan datang untuk tinggal di tempat yang suci ini. Tuhan, engkau memberikan kepada kami hidup yang baru dan melepaskan kami dari perhambaan. Ya, kami adalah hamba. Tetapi engkau tidak membiarkan kami menjadi hamba selamanya. Engkau baik kepada kami. Engkau membuat raja-raja Persia baik kepada kami. Rumahmu telah diruntuhkan. Namun, engkau memberikan hidup yang baru kepada kami. Sehingga kami dapat membangun kembali baik Tuhanmu. Dan membuatnya seperti yang baru. Ya Allah, engkau menolong kami membangun tembok untuk melindungi Yehuda dan Yerusalem. Sekarang, ya Allah, apa yang dapat kami katakan kepadamu? Kami tidak mematuhi engkau lagi. Engkau memakai pelayan-pelayanmu dan imam-imam untuk memberi hukum kepada kami. Engkau mengatakan, negeri yang akan kamu masuki untuk dimiliki adalah tanah yang rusak karena kejahatan yang dilakukan orang yang tinggal di sana. Mereka merusak di setiap tempat di negeri itu dan membuatnya kotor dengan dosanya. Jadi, hai orang Israel, jangan berikan anakmu kawin dengan anak mereka. Jangan bergabung dengan mereka. Jangan mengingini apapun yang dimilikinya. Patuhilah perintahku. Maka kamu akan menjadi kuat dan bergembira dengan hasil tanah itu. Sehingga kamu dapat menguasai negeri itu dan mewariskannya kepada anak-anakmu. Sesuatu yang buruk yang terjadi kepada kami adalah karena kesalahan kami. Kami melakukan perbuatan jahat dan banyak kesalahan. Tetapi engkau, ya Allah kami, telah menghukum kami lebih ringan daripada yang telah kami lakukan. Kami melakukan banyak dosa dan kami seharusnya dihukum sangat berat. Dan engkau membiarkan beberapa dari kami bebas dari pembuangan. Seharusnya kami tidak melawan perintahmu. Kami tidak boleh mengawini mereka itu. Mereka melakukan perbuatan yang sangat buruk. Ya Allah, jika kami terus mengawini orang jahat itu, kami tahu engkau akan membinasakan kami. Dan akhirnya, tidak ada lagi orang Israel yang tertinggal. Ya Tuhan, Allah Israel, Engkau adalah baik. Dan Engkau masih membiarkan beberapa orang dari kami hidup. Ya, kami memang bersalah. Dan karena kesalahan kami, tidak seorang pun dari kami yang diizinkan berdiri di hadapanmu. Terima kasih telah menonton!